kayak persiapan perang gitu jadi itu kalau di kamar sebenarnya bukan perang itu peran peran bukan perang kalau perang ntar kita beneran perang jangan dong kirain kok perang sih oh ternyata peran baru tau sekarang nah ini kan banyak adegan nih naik kapal terus bahkan katanya dudur di kapal juga ya ada gak sih yang mabok laut aku aku sampe pulang aku sampe pulang ke Jakarta dua hari setelah itu masih goyang-goyang masih berasa goyang banget badannya sebenernya ada yang lebih mabok ada yang lebih mabok lagi waktu pertama kali kita syuting di kapal pertama kali kita syuting di kapal ada kapal penumpang kapalnya itu namanya kapal rindu alam terus kita naik ini juga naik searider naik searider kalau disitu kan kita di pinggir kan di pinggirannya jadi ombaknya lebih gede lagi karena kapalnya kan kapal kecil kapal gede pas kayak kita nginep kemarin itu lebih mabok lagi muang kayak mau muntah pokoknya sampe kita jalan aja kayak gerak-gerak kayak gempa kita jalan biasa masih pusing banget aduh gak bayangin sih abu gimana itu tapi gak apa-apa itu adalah proses perjuangan kita syuting kita kalau jadi berkesan biar kalian juga pada nonton betul itu harus nah apakah itu udah kekalitas banget jadi harus nonton nah ini kak adegan kalian yang paling susah nih selama proses syuting itu apakah adegan yang paling susah iya yaudah kalau misalkan dia yang belum jawab aku dulu deh adegan yang paling susah oh yang kita tahu tuh aku adegan yang paling susah pas di kapal waktu pertama kali yang penyergapan ceritanya ceritanya pokoknya nanti bakal ada kapal itu kenapa kita menyerbu kapal itu pokoknya ceritanya ntar aja kalau itu detailnya tapi pas di atas kapal itu kan kapalnya goyang-goyang kan itu bener-bener di pinggir banget aku berdiri di pinggir banget bawa senjata bawa full gear informasi juga full gear ini kan kayak dari sepatu terus yang ikat pinggang sama ada ya ada pistolnya ada apa belatinya terus ada senjata senapanya juga ada body fastnya ada helmnya itu berat banget 12 kilo ada totalnya tapi tapi aku berdiri di atas kapal dan di sampingnya itu kan gak ada pagarnya gitu loh gak ada sisinya kapalnya goyang-goyang tapi di atas kapal itu aku fighting aku pegang senjata fighting terus di pinggir-pinggirannya juga berdiri sambil ada adegan tembak-menembaknya disitu kalau kita gak simbang yaudah kita bisa jatuh ke laut keren banget harus nonton itu kalau gak salah aku spill dikit ada di episode 1 dan bukan fan in bukan fan in itu di atas bener-bener sendiri pokoknya ini kak kalau antepilo terus gak nonton bah bah parah sih parah sih parah sih parah banget sih parah-parah harus nonton di nah kita bacain gini ya kak pertanyaan dari netizen nih boleh-boleh ada yang nanya dari Pranda Lelo adepat kaya selama syuting ada cerita horor gak sih sama produk kaya gak gak ada sih lebih adanya cerita lucu kalau cerita lucu banyak ya cerita horor gak ada cerita lucu banyak kalau cerita lucu kayaknya ya siapa sih yang paling iseng kak kalau di lokasi syuting tuh paling jahil gitu siapa ya siapa kak Weasley semuanya jahil deh semuanya jahil semuanya sama-sama sama-sama jahil Weasley kali ya Weasley terus semuanya ya berarti kak Steffi juga jahil ya iya sih kas Steffi jahil gak lumayan 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 jahil lumayan ada pertanyaan lagi dari Rosyana David 790 apa cowok-cowok TNI Angkatan Laut sempat turunin berat badan atau malah naikin berat badan kalau Kariza sendiri memerangka sebagai TNI Angkatan Laut naikin berat badan atau turunin berat badan aku untuk mempersiapkan projek ini aku nurunin berat badan aku turun sampai satu setengah kilo dari sebelumnya cuma dua minggu doang dua minggu iya jadi nurunin berat badan bukan berarti kita kurus krempeng gitu kan tapi kurangin lemaknya dan banyakin masa ototnya terus yang tadinya udah jarang nge-gym lama gak nge-gym akhirnya nge-gym lagi untuk mempersiapkan ini biar semuanya juga lebih matang lagi kan dari segi cerita dari segi karakter semuanya harus mendukungkan sama penampilan kita juga betul makanya rada-rada mabuk visual sih lihat para-para TNI AL keren-keren banget ya badannya tuh Kak nih ada lagi nih Kak dari netizen dari ad syarefa underscore islamnya bagaimana sih Kak cara membagi waktu syutingnya kan syuting pulang malam besoknya udah syuting lagi terus cara bagi waktunya tuh untuk keluarga pasangan temen-temen dekat itu gimana coba dari Kak Stefi dulu bagi waktunya ya bagi waktu ini aku kita syuting tuh dari kemarin lumayan sibuk banget sih dari pagi pulangnya juga tengah malam jadi bagi waktu kalau keluarga aku kan memang ada beberapa yang di luar negeri juga jadi gak apa jarang ketemu juga sih sebenarnya kalau sama pacar ya kan kabar-kabaran juga tiap hari bisa ketemu juga di selang-selang syuting masih bisa sih membagi waktu kalau Kak Riza disamperin mulu kayaknya Kak Riza kenapa sih ini dapet bocoran dari siapa sih gak disamperin murul cuma ya sekali dua kali dia juga kan sibuk sama-sama sibuk sama-sama ngerti aja dan lokasi syuting ini kan emang lumayan padet ya dari segi jam waktu dari pagi sampai malam kadang balik ke rumah cuma yaudah numpang tidur doang habis itu berangkat lagi terus paling paginya cuma pamit sama orang tua sarapan pamit sama orang tua udah balik lagi ke lokasi jadi lebih banyak waktu di lokasinya daripada waktu baru keluarga jadi kalau pasangan ya sempat di datangin ke lokasi sekali dua kali nah tapi kak pacarnya pada cemburu enggak pada cemburu enggak dengan project ini Nia.tsj ini kak yang nanya enggak sih kalau enggak sih kalau pasanganku enggak sih maksudnya kan sama-sama di dunia entertain juga udah ngerti lah ya proses apa proses syuting pasti ada adegan-adegan seperti ini jadi enggak ada sih cemburu-cemburu sih sama-sama sama-sama kerja yang penting kan tahu batasan dan bisa dijaga nah terus kalau harapan untuk sinetron keren bintang samudera ini apakah dari Kak Stefi dan juga Kak Rida wah harapannya sangat tinggi ya oke semoga sih bisa disukain sama teman-teman yang nanti bakal tonton semoga sinetron juga bisa panjang bisa bisa pokoknya bisa di bisa rating bagus terus amin pokoknya bisa disukain deh sama semua orang di Indonesia amin amin pasti itu sih pasti yakin deh kalau dari Kak Riza kalau dari aku kita kan udah all out kita udah totalitas terus proses ini juga kalian juga semuanya tahu kalau gak mudah berat dan gak panjang kita kita pengen banget menampilkan yang terbaik buat kalian semua menjunggungkan tayangan yang bener-bener mengedukasi tayangan yang bagus tayangan yang berkualitas apapun hasilnya itu bonus untuk harapan aku sendiri tidak muluk-muluk kayak lebih seneng kalau apa yang kita udah tetuai itu dihargai sama semuanya itu juga aku udah seneng pasti pasti banyak yang suka banget nah terakhir nih Kak ingetin dong buat antevelovers semua buat nonton sinetron kren bintang samudera silahkan halo antevelovers mohon maaf ya bintang samudera gak jadi tayang besok nih dikarenakan kita turut berbela sungrawa atas terjadinya korban keselakaan pesawat Bonanza G30 milik TNI kekelatan laut jadi sebagai bentuk penghormatan kita undur sampai hari Senin tanggal 12 September jamnya masih tetap sama kok jam 6 kalian jangan lupa nonton kalian tetap stay tune di antevelovers ya betul oke terima kasih antevelovers ada tambahan jadi kas tevi enggak sih ya minta maaf maaf buat yang kecewa karena udah diundur diundurnya cuma 2 hari kok jadi jangan lupa nanti hari Senin harus langsung nonton sampai jam 6 jangan dipindah-pindahin channelnya pemainnya nonton terus betul jangan lupa juga kalau nonton nobar dipoto di tag juga para pemain ya kaya betul oke terima kasih Kak Riza dan kas tevi selamat menjelaskan aktivitas kembali terima kasih semuanya yang udah nonton juga sampai ketemu nanti ya jangan berenam soal kita nonton semuanya dadah oke dadah begitu ya antepaylovers ya kita sedikit menunda karena kita juga menghormati dan kita dalam suasana yang bergaya langsung kawan juga trender TNI angkatan laut jadi sinatron keren bintang samudera ini bakalan tayang mulai hari sering tanggal 12 september jam 6 sore betul banget jadi untuk antepaylovers semua udah tau ya dari kemarin dua hari kemarin kita udah live juga nih sama para pemain yang lain gimana perjuangan mereka gimana suka dukanya mereka gimana nanti ceritanya pokoknya kalian harus pantengin terus support terus nonton terus sinatron keren bintang samudera harus dong iya udah penasaran kan parah kita udah kita kan udah disubui dengan visual-visual behind the scene yang super duper itu udah dapet gambaran dari para pemainnya betul makanya pasti penasaran banget saksikan nanti jam 6 sore hari sering 12 september terima kasih antepaylovers yang sudah bergabung jangan lupa juga selalu nonton program-program keren dari antepaylovers jangan lupa juga besok hari minggu kita bakalan ada yang namanya live koplo superstar jam 8 malam hanya di antepaylovers selamat menikmati